SCP itu mempunyai banyak bentuk, ada yang bentuknya seperti manusia, kendaraan seperti mobil ataupun kereta, dan juga bangunan-bangunan yang aneh. Tapi, ada banyak SCP yang dibuat dari makanan. Maka dari itu, kami akan memberitahu kalian SCP makanan yang paling unik yang ada di SCP Foundation. 807 ini sangat unik, karena 807 ini adalah hanya sebuah piring makanan. Tapi yang membuat piring makanan ini unik adalah mengubah bahan-bahannya atau makanan yang ada di atas piring tersebut jadi lebih baik atau lebih enak, dan juga tidak sehat, seperti banyak lemak, gula, berminyak, dan lain-lain. Contohnya, ketika orang-orang Foundation naruh roti, timun, dan mentega di atas 807, piringnya langsung mengubahnya menjadi sandwich telur yang sangat enak. Atau ketika seseorang dari Foundation mencoba untuk menaruh daging burger dengan sayur sawi, tomat, bawang bombay, dengan saus sambal, saus mustard, dan dua timun serta roti gandum. 807 langsung menghasilkan burger yang menggunakan donat sebagai rotinya. 3 daging burger ditumpuk yang beratnya 0,5 kg yang diisi dengan sayur-sayuran, bawang bombay, tomat, saus mustard, mayonaise, sambal yang banyak, serta timun-timun goreng. Sangat enak bukan? Tapi sayangnya, siapapun yang makan dari 807 pasti akan mengalami serangan jantung yang berpotensi akan membuat orang itu mati. Jadi ya, enak, tapi bahaya juga kalau mati. Bagi kalian yang ingin mencoba makanan ini, dipersilakan untuk datang ke Foundation kalau lapar. 1117 merupakan sebuah meja seperti biasa yang berisi makanan-makanan dengan beberapa macam jenis. Uniknya, ketika makanan yang ada di meja tersebut dimakan, maka makanan tersebut akan menghilang dan diganti makanan yang baru. Makanan yang ada di meja itu bisa bermacam-macam, seperti makanan dari Korea, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Setiap orang yang memakan makanan dari meja tersebut, pasti jawabannya tidak jauh dari enak sekali terhadap makanannya. Ditambah lagi, ketika orang yang sudah makan di meja itu merasa lapar, maka makanan yang ada di meja tersebut akan muncul dekat orang itu dimanapun saja. Dan mencoba untuk memakannya ketika makanan itu muncul. Orang yang telah memakan makanan dari 1117 tidak mau makan makanan lain karena alasannya tidak enak dan lebih memilih makanan yang ada di 1117. Menarik bukan? Tapi ya, tes sudah beberapa kali dilakukan bahwa satu minggu setelah memakan makanan 1117, orang tersebut akan merasa capek dan lemah. Dan dalam kurun waktu 3-6 minggu, orang tersebut akan mati secara misterius karena badannya yang lemah dan tidak berenergi. Yang pada akhirnya foundation menaruh 1117 di tempat yang dimana biar gak ada orang yang bisa makan lagi di meja itu dan mati nantinya dalam beberapa minggu. Jika kalian sekarang sudah haus, maka SCP-3238 cocok untuk kalian. 3238 merupakan kumpulan dari 132 kaleng minuman-minuman energi yang diproduksi oleh salah satu orang yang selalu dipantai oleh foundation, yaitu adalah dado. Jadi, dado ini menjual minuman khusus setelah ada seseorang yang meminta untuk bikinin minuman paling enak dan bikin semangat. Tapi, apa sebenarnya minuman ini? Jadi, minuman ini ada tiga rasa atau lambang. Yang pertama, rasa api. Jika kalian meminum rasa api, maka dalam kurun waktu 1-2 menit, maka tubuh kalian akan berapi-api dan menjadi panas yang panasnya mencapai 4.990 Celsius. Sebagai perbandingan, panas permukaan matahari itu adalah 5.500 Celsius. Kebayangkan seberapa panasnya? Jika kalian meminum rasa radioaktif, maka dalam kurun waktu 3 menit, kalian akan terkena 800 rondgen per menitnya yang dimana itu berbahaya. Karena 1 rondgen memiliki 0,8 radiasi dan otak kita akan rusak dan mati setelah menyentuh 5.000 radiasi. Dibandingkan dengan kota Chernobyl yang karena berbahayanya akan efek radiasinya yang hanya menghasilkan 336 rondgen per menit. Kebayangkan seberapa bahayanya? Dan yang terakhir, rasa bola terbang. Dalam waktu 2 menit, kalian akan terbang ke atas dengan kecepatan 11 km per detik ke atas tanpa henti. Sebagai perbandingan, kalian bisa mencapai luar angkasa yang jauhnya 600 km dari tanah hanya kurang dari 1 menit. Dan efek itu tidak akan hilang ke luar angkasa walaupun nanti kalian akan menabrak satelit pun. Gimana? Seru bukan? Pernahkah kalian melihat air mancur yang mengeluarkan coklat? Enak bukan? Tapi, 743 berbeda dengan pancuran coklat lainnya. Karena ketika 743 dinyalakan, tidak hanya ia akan mengeluarkan coklat, tapi ia akan mengeluarkan semut-semut dari coklat dalam jumlah yang banyak. Semut-semut tersebut akan datang dalam jumlah jutaan yang akan memakan jamur, tanaman, hewan, bahkan manusia. Dan jika kalian mencoba untuk membasmi atau membunuh mereka, maka mereka akan mengurubungi diri kalian dan memakan kalian secara hidup-hidup sampai tulang bululang. Mereka bahkan pernah ditemukan telah membawa tulang-tulang mangsa mereka untuk dimasukkan kembali ke dalam air mancur coklat tersebut. Foundation tidak ingin berurusan dan mengurus semua semut-semut yang ada di ruangan penelitian tersebut, maka dari itu mereka hanya akan mengirim di kelas untuk mengurus semut-semut tersebut di ruang penahanannya. Foundation memiliki dua site khusus yang ada di luar angkasa, yaitu site 120 dan site 169, terutama di bulan. Jadi, kita semua bekerja di sana untuk mengurus-mengurus SCP yang ada di bulan juga. Tapi, penasaran gak kita bisa makan dan bertahan hidup berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di bulan? Yaitu karena berkat SCP-4845, yaitu sebuah restoran cepat saji bernama Taco Bell yang entah kenapa tiba-tiba ada di bulan, tidak hanya restorannya saja, tetapi juga pekerja-pekerjanya yang ada di sana. Hanya ada lima orang yang bekerja di sana, dan entah kenapa stok makanan di sana tidak pernah habis sehingga mereka tetap berjualan di luar angkasa. Restoran ini tiba-tiba ada di bulan semenjak salah satu restoran Taco Bell di Amerika juga menghilang. Dan kalian tahu apa yang paling keren dari semua ini? Personel Foundation diperbolehkan untuk makan dan menggunungi SCP-4845 di waktu istirahat mereka. Mereka, jika mereka ingin memakan taco, tidak ada larangan dari Foundation karena tidak berbahaya dan rasanya keren untuk memakan sebuah di restoran taco yang ada di bulan. Keren bukan? Itulah SCP-SCP yang terbuat dari makanan semuanya. Menurut kalian gimana? Dan kalian paling tertarik sama SCP yang mana? Jika kalian ingin kami membuat video seperti ini lagi, beritahu kami di kolom komentar dan kami akan siap membuat list atau urutan SCP-SCP yang ada. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa, secure, contain, dan protect. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.